Ya, sudah beberapa pekan terakhir ini pemirsa sejumlah kawasan di tanah air di hujan ras, bahkan beberapa di antaranya hingga menyebabkan banjir. Apa kemudian yang perlu diwaspadai dalam menghadapi musim hujan, serta apa antisipasi yang bisa dilakukan? Kami akan membahasnya bersama Kepala Bagian Humas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Hari Tirto Jatpiko melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mas Wahyu. Ya, Pak Hari, sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah ini sudah memasuki musim hujan atau bagaimana Pak? Untuk memasuki musim hujan, sekitar 75% sampai 80% wilayah Indonesia sudah memasuki musim. Sisanya, saat ini sedang masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi antisipasinya yang berbeda. Kawasan mana saja Pak yang sudah memasuki musim penghujan dan yang belum? Oke. Yang sudah memasuki musim penghujan lebih didominasi wilayah Sumatra, terus Kalimantan, beberapa tempat di wilayah Banten, Jawa Barat, terus Jawa Tengah, bagian Tengah, dan Selatan. Sementara yang wilayah yang lain, seperti Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tengah, sebagian masih transisi. Jadi menyikapinya berbeda. Bagaimana cara menyikapinya? Manakala suatu daerah sudah memasukin musim, maka yang perlu diantisipasi intensitas hujannya, lebih didominasi intensitas hujan sedang hingga lebat, dengan durasinya yang lama, lebih dari 5 jam. Biasanya kalau berada di puncak musim, nanti lebih dari 12 jam. Itu yang bisa berdampak pada genangan, banjir, maupun tanah longsor, serta banjir pandang. Sementara untuk wilayah-wilayah yang saat ini transisi, menyikapinya ada tiga hal. Saat itu hujan lebat, serta ikrat petir, dan angin kencang, yaitu dari sisi hujannya, hujannya singkat, kurang dari 3 jam, tapi bisa berdampak, banyak genangan biasanya seperti itu. Terus terkait dengan petirnya, banyak kejadian tersambar petir. Terus angin kencangnya bisa berdampak pada pohon tumbang, papan reklaman, baliho. Seperti itu, Mas Wahyu. Artinya, tadi Anda sebut sudah ada beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Banten, Jawa Barat, Jatang yang sudah masuk musim penghujan, termasuk Jakarta begitu, Pak ya? Saat ini Jakarta salah satu yang sudah memasukin hanya di bagian selatan. Jadi Jakarta itu dibelah jadi dua selatan dan utara. Yang di bagian utara, saat ini belum, nanti awal musimnya itu di akhir November. Yang selatan sudah. Apakah ini juga yang menandakan artinya kemarin sudah dua mungkin tiga pekan yang lalu di kawasan Sumatera juga sudah kita dapatkan informasi bahwa terjadi hujan deras, kemudian ada longsoran, kemudian ditambah banjir. Di Jawa Barat juga, Pak, sepanjang akhir pekanan kemarin. Apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat khususnya? Oke. Baik di Sumatera maupun di Jawa Barat, itu ada tambahan uap air. Jadi kalau tambahan air, maka dimungkinkan kejadian yang banjir maupun banjir bandang. Yang perlu diketahui oleh masyarakat, manakala hujan terjadi berturut-turut dengan intensitas sedang hingga lebat, maka perlu kewaspadan suatu daerah tersebut. Baik itu di daerah yang langganan terjadi bencana, baik itu banjir, terutama daerah-daerah yang daerah cekungan, daerah bantaran kali. Kalau di wilayah Jawa Barat, biasanya di Dayakolot, Balai Indah, itu daerah cekungan. Dan sampingannya itu berdampingan dengan bantaran kali, maka dobel. Dobel kejadian yaitu daerah mangkok sama aliran sungai. Terus yang di Tasik dan sekitarnya atau di Padang, terkait dengan longsor atau banjir bandang, daerah-daerah tersebut merupakan daerah pergerakan tanah yang cukup tinggi. Manakala hujan mengguyur terus-menerus, lebih dari 3 hari atau bahkan lebih dari seminggu, maka bisa berdampak seperti itu. Bisa berdampak ketika intensitas hujan itu tinggi dan bisa berhari-hari begitu kejadian ya Pak ya? Karena kan kemarin juga sudah ada daerah yang terjadi tanah bergerak. Bagaimana dengan titik-titik lain ya di beberapa wilayah yang sudah memasuki musim hujan? Atau akan memasuki musim hujan ini? Adakah titik-titik lain yang terdeteksi akan berpotensi untuk terjadi tanah bergerak Pak? Oke, terkait dengan pergerakan tanah, kami berkoordinasi dengan badan geologi. Jadi pergerakan tanah cukup tinggi atau menengah hingga tinggi, terutama di daerah-daerah dataran tinggi, yaitu perbukitan, larang-larang, dan pegunungan. Daerah-daerah itulah yang perlu menjadi kewaspadaan. Baik itu memendang dari wilayah Sumatera, Jawa, terus wilayah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu yang daerah-daerah lebih banyak yang terjadi. Secara bertahap peningkatan intensitas hujan akan berlangsung terus menerus. Terus daerah yang perlu menjadi kewaspadaan, genangan maupun banjir, yaitu dataran rendah terutama yang di dekat pantai, terus daerah Cekungan atau Mangkok tadi, dan bantaran Kali atau Sungai yang menjadi langganan. Jadi catatannya yang menjadi langganan, genangan maupun banjir. Daerahnya sudah terpetakan. Itu koordinasi dengan PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum. Sudah dipetakan Pak ya? Pemetaannya sudah ada semua. Kemudian sudah didistribusikan juga informasinya ke pemerintah-pemerintah daerah setempat Pak? Betul sekali sudah didistribusikan. Kami kolaborasi setiap kali ada update 10 harian, kita akan memberikan informasi update-nya. Dan jangka panjangnya pun juga kita sampaikan. Jadi jangka panjang dalam pengertian prediksi 6 bulan ke depan, daerah-daerah mana saja yang intensitas hujan secara bulan itu menengah tinggi hingga sangat tinggi. Saat ini di wilayah Jawa Barat sebagai contoh, itu tinggi hingga sangat tinggi didominasi Jawa Barat bagian tengah hingga selatan. Maka yang Jawa Barat bagian tengah hingga selatan, itu yang perlu diantisipasi bencana-bencana hidrometeorologisnya. Apakah menurut Anda atau menurut BMKG perlu di titik-titik yang rawan tadi warga mengungsi sementara karena memang intensitas hujan kan sedang tinggi-tingginya begitu Pak? Apakah ada koordinasi seperti itu dengan pemerintah daerah setempat atau BPBD mungkin dari BMKG? Jadi informasi dari kami, dari BMKG, kita sampaikan ke BNPB, BPBD untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Sebagai contoh, saat ini intensitas hujan secara bulan itu tinggi hingga sangat tinggi, maka yang diantisipasi yang awalnya waspada menjadi siaga. Ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi awas terkait dengan volume depit air. Dimana saja itu Pak? Boleh disebutkan Pak lokasinya? Yang siaga dan awas? Siaga dan awas itu saat ini di wilayah Sumatera dan Jawa Barat serta Banten. Itu yang suplai airnya cukup signifikan. Jadi statusnya beragam, siaga dan awas itu di Sumatera? Sumatera hampir seluruh Sumatera atau bagian tertentu Pak? Sumatera terutama Sumatera bagian Barat, pesisir Barat itu mulai dari Sumatera Barat sendiri, terus Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan, ditingkatkan dari waspada menjadi siaga. Terus yang siaga menjadi awas itu daerah-daerah tertentu yang menjadi langganan. Seperti Dayakolot, Balai Indah, itu kan daerah cekungan. Intensitasnya juga cukup tinggi. Tasik, Garut juga cukup tinggi intensitas hujannya. Seperti itu. Oke, Pak Hari, satu lagi terakhir mungkin. Itu tadi untuk wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan. Bagaimana dengan wilayah yang tidak? Karena kan kita tahu juga ketika musim penghujan tiba, tidak hanya wilayah yang langganan saja yang terkena banjir atau terjadi genangan. Apa antisipasi yang bisa dilakukan? Antisipasi yang bisa dilakukan dari sisi intensitas hujan yang cukup tinggi tersebut, mulai melakukan saluran air, pengajakan saluran air.